Anda bertanya tentang sebetulnya apa sih yang disebut dengan Facebook Pixel, kemudian juga ada banyak Pixel lainnya, kayak TikTok Pixel, Google Tag Manager, dan lain-lain. Dan gimana cara pasangnya kadang-kadang buat bingung, dan itu sebenarnya yang akan kita pelajari dalam video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya Nico dari Social Media Market Ready, tempat Anda bisa belajar pemasaran melalui media sosial, dan topik kita hari ini sebetulnya bicara tentang apa sebetulnya Facebook Pixel, dan gimana sebenarnya cara pasang atau pengaplikasinya di landing page bisa, di website bisa sebetulnya. Dan ini sesuatu yang sebetulnya hal yang krusial menurut saya pribadi, karena hal yang paling advance dari sebuah Pixel dari Facebook, atau memanfaatkan iklan di media Facebook maupun Instagram adalah agar si iklan atau si mesinnya itu bisa membedakan mana yang benar-benar ke website kita, mana yang tertarik, mana yang tidak, berdasarkan yang namanya experience atau pengalaman orang di sebuah website sebetulnya. Sehingga Pixel ini berpenan untuk sebetulnya melacak gitu ya, aktivitas orang tersebut, mulai dari halaman per halamannya gitu ya, kemudian ada beberapa yang juga bisa di trigger dari beberapa tombol yang di klik dan segala macam yang lainnya. Tapi terlepas dari itu, saya akan jelasin ke Anda dulu ya tentang Facebook Pixel itu, dan masuk ke layar di sini sebetulnya saya sudah masuk ke dalam business suit gitu, business manager, sorry, dimana business manager ini fungsi utamanya adalah tentunya buat ini ya, buat media teman-teman untuk buat iklan atau beriklan nantinya. Dan Facebook Pixel itu ada pada menu yang di bagian all tours gitu ya, kita bisa lihat nanti di bagian bawah ada event manager. Di bagian sini ada event manager yang kita perlu klik, event manager ini. Nah, di event manager, biasanya di sini kita akan melihat halamannya, kita bisa buat pixel gitu ya, bisa bentuknya adalah connect data seperti ini, atau kalau kita mau lihat yang ada logo plus hijau di sebelah kiri itu juga bisa di klik ya. Jadi klik seperti ini, kemudian dari 4 opsi ini sebetulnya kita bisa klik atau kita pakai adalah yang web biasanya. Kenapa? Karena basisnya web. Kalau kita pakai mobile app yang bisa pakai SDK, ya teman-teman perlu install bagian aplikasi sebetulnya. Jadi kita akan pakai yang web ya, kemudian kita klik connect. Di sini nama kita boleh pilih ya, misalnya saya akan pakai pixel gitu ya, up pixel aja, namanya bebas, bisa diganti-ganti juga nanti, jadi nggak terlalu krusial banget ya, hanya untuk identitas pembeda aja. Kemudian di sini ada website URL yang teman-teman nanti akan install. Di sini saya akan pakai website demo ya sebetulnya. Di mana di sini saya pakai website upgraded.id. Ini kalau kita klik next kemudian. Nah, di sini dia akan rekomendasi kita sebetulnya pakai beberapa opsi yang namanya Capi Conversion API, kemudian ada juga namanya Meta Pixel Only. Di sini sebetulnya akan sangat direkomendasikan saat teman-teman bisa mengahami pakai yang namanya Conversion API atau Capi, biasanya kalau nanti teman-teman mungkin akan banyak pakai gitu ya. Nah, untuk pengaplikasi ini memang sedikit banyak akan butuh pemampuan teknis teman-teman untuk semi-coding gitu ya, dan beberapa aspek lain, ataupun kalau basisnya bentuknya kayak plug-in di website WordPress, let's say gitu, itu juga butuh plug-in berbayar sebetulnya. Jadi ya itu plus minusnya ya kalau saya perhatikan. Cuma kita klik next aja. Kemudian di sini teman-teman bisa klik next gitu ya, kemudian set up seterusnya. Kemudian di sini yang saya tadi bilang adalah teman-teman bisa berbasis dengan partner integration kalau memang teman-teman pakai yang berbayar gitu ya, beberapa platform berbayar juga ada. Nah, teman-teman bisa pakai tools-tools yang bisa teman-teman pakai. Jadi bisa kayak Zapier, kemudian ada WordPress, WooCommerce, Shopify mungkin yang umum ya. Kemudian juga ada GTM server site. Bisa juga yang biasanya format seperti ini. Nah, kalau umum yang biasa teman-teman pakai bentuknya kayak WordPress, maka teman-teman cuma sesimpel download plug-in yang diberikan gitu ya. Kayak gini. Kemudian nanti teman-teman tinggal klik next. Kemudian nanti teman-teman tinggal install yang ngikutin sebenarnya tutorialnya. Jadi saat teman-teman nanti udah dapat filenya, tinggal di upload sebetulnya. Jadi ini yang base-nya berdasarkan plug-innya si bawaannya Facebook sebetulnya. Kalau misalnya saya back dulu di bagian sini. Teman-teman juga bisa request berdasarkan bukan Capi gitu ya, tapi pixel biasa. Di sini saya akan coba create pixel lagi. Saya mau kasih lihat teman-teman bahwa Capi itu base-nya, sekali lagi yang Capi itu basisnya adalah teman-teman harus via aggregator ya. Jadi harus yang bentuknya server site sebetulnya. Di bagian ini memang kesinti kompleks tadi saya bilang. Jadi kalau kita cuma pakai yang metapixel dengan basis yang basic sebetulnya, teman-teman bisa pilih yang metapixel only aja sebetulnya juga bisa. Dan saat nanti teman-teman buat, saya akan coba refresh dulu ya. Saat kita buat, kita pilih yang metapixel tadi, harusnya dia akan otomatis udah buat pixel teman-teman. Nah kayak gini, dia bilang udah ada up pixel ya, sebetulnya yang dia buatin di bagian overview di bagian sini teman-teman. Jadi kebuat dua kali. Dan cara teman-teman setup tinggal easy ya, tinggal di continue pixel, pakai yang metapixel teman-teman. Saya klik next. Nah di sini teman-teman bisa pakai pixel code manually. Saya biasanya pakenya manual. Kenapa? Karena saya pengen memastikan aja untuk lebih rapi, saya kumpulin di satu tempat sebetulnya. Jadi saat kita klik code manually, nah ini yang disebut dengan Facebook pixel teman-teman. Jadi seperti HTML code sebetulnya ya, saat kita klik copy. Ini adalah bentuknya HTML code yang teman-teman perlu masukkan di tag di bagian header sebuah website sebetulnya. Jadi saat teman-teman copy, teman-teman klik continue, teman-teman bisa turn on automatic advanced matching untuk menangkap data-data yang nanti orang-orang yang berkunjung ke dalam website kita atau yang ditangkap sama si pixel nantinya sebetulnya. Jadi tentunya teman-teman mau nyalain ini ya, karena kita pengen si akun iklannya itu bisa mengidentifikasi profil si pengunjung sebetulnya. Kita klik next, saya klik continue juga, nah nanti teman-teman perlu verify domain juga. Di case ini teman-teman, sebelum nanti kita mau install ke website, websitenya saya kasih lihat teman-teman dulu, ini website yang saya akan install. Dan untuk ngecek apakah sebuah website punya pixel Facebook apa enggak, teman-teman perlu install extension Chrome, namanya adalah Facebook Pixel Helper. Jadi teman-teman bisa buka nanti Facebook Pixel Helper, nanti inilah yang nanti teman-teman tinggal install ya. Ini teman-teman tinggal install, kebetulan saya sudah ada, sudah saya install. Kemudian cara kita melihat adalah saat saya masuk ke dalam website ini, kalau saya klik Pixel Helper-nya, di sini dia bilang no pixel found on upgraded.id. Jadi dia bilang enggak ada nih. Jadi for sure ya, ini enggak ada pixel, dan kita akan install. Nah, tools yang saya pakai buat install, kalau pakai WordPress, berlaku buat di semua ya, kalau misalnya teman-teman pakai kayak semacam Wix, atau seperti landing page creator gitu ya, teman-teman tinggal masukin di bagian HTML code, di bagian header coding. Cuma kalau di WordPress, teman-teman bisa ngasih biasa dua opsi ya. Teman-teman bisa pakai insert headers and footers untuk code manager dari WP Code yang gratis gitu ya. Saya pribadi kebetulan pakainya adalah code snippet, sebetulnya basically sama ya. Jadi saya kebetulan pakainya yang code snippet pro, ada juga, saya biasanya kadang juga suka pakai WP Code ini, insert header footer, yang mana saat nanti teman-teman pakai gitu ya, ini saya masuk ke dalamnya, dan saya sudah install code snippetnya teman-teman. Di sini saya tinggal klik add new aja, teman-teman, add snippet code ya. Kemudian, saat saya masukkan di sini, nah kita tinggal pilih bagian konten HTML, karena code-nya Facebook itu basisnya adalah HTML code ya. Tinggal dipaste di sini teman-teman, kemudian udah. Ini udah sesuai dengan yang tadi ya, yang kita copy di halaman event manager Facebook, kemudian kita masukkan Facebook Pixel. Sebagai nama aja pembeda. Kalau sudah, teman-teman klik save and changes untuk activate. Sorry, saya lupa. Di bagian 1 di sini teman-teman perlu ngubah ya, display inside-nya di section head sebetulnya. Jadi ini harus di section head, karena dia mintanya di section head ya. Saya klik save, saya ulangin. Dan selesai, teman-teman. Cuma sesimpel itu doang. Jadi kalau saya balik ke halaman ini, ini bukan di sini ya. Saya akan coba ke bagian all snippet, teman-teman bisa perhatiin. Kita akan sudah ke install ya. Di bagian ini udah ada Facebook Pixel yang tadi kita barusan install, teman-teman. Nah, kemudian kalau saya balik ke halaman ini, kan kita bisa lihat tadi ini adalah no pixel found. Kalau saya refresh sekarang, teman-teman akan bisa lihat bahwa di sini sudah ada trigger ya namanya. Jadi kalau website yang sudah terpasang trigger pixel, itu akan muncul seperti ini, teman-teman. Maka di sini teman-teman bisa sudah selesai buat page view. Baiknya sudah ada pixel di sini, teman-teman. Nah, kita balik ke sini. Teman-teman nanti bisa verify domain. Kalaupun teman-teman mau tes event ya, teman-teman nanti bisa pakai tool senamanya event setup tool. Saya akan masukin ya di sini, upgraded.id. Di sini dia bilang dia masih belum bisa dapetin trigger apapun karena butuh waktu ya saat ini di trigger pertama kali. Ini kan baru pertama kali di trigger. Belum kebaca di sini, jadi dia masih belum bisa nangkep atau baca bahwa pikselnya sudah aktif misalnya gitu, teman-teman. Tapi kalau misalnya sudah ada nanti, saya akan coba. Saya coba melihat ya. Code-nya triple 8 ya. Yang triple 8. Di sini teman-teman bisa lihat nanti sudah mulai akan ada activity atau kita ke bagian tes event. Nah, di sini saya akan masukin lagi ya. Tadi ya. Upgraded.id. Saya klik open website. Maka dia akan mengarahkan kita ke halaman updated.id. Ke halaman website kita yang ada kita trigger piksel tadi, teman-teman. Nah, di bagian sinilah biasanya teman-teman akan bisa melihat di bagian sini sudah ada apa enggak. Pikselnya sudah tertrigger apa enggak. Kebetulan di sini sudah ada, dia bilang, website gitu ya. Sourcenya website. Yang ditangkep adalah user agent sama IP address. Berarti ini sudah terinstall namanya Facebook Pixel tadi, teman-teman. Jadi, sebetulnya sesimpel itu ya. Kalau kita mau bicara tentang pasang pikselnya, sebetulnya. Nah, versi yang lebih advance, teman-teman, teman-teman bisa pakai yang namanya event trigger, sebetulnya. Dengan menambahkan beberapa code tambahan, sebetulnya. Terutama saat teman-teman nanti memanfaatkan media iklan yang lebih advance lagi, sebetulnya. Jadi, apart of, teman-teman mesti bisa perlu belajar namanya event trigger. Tapi, untuk kayak sekedar cuma nanam pikselnya aja, dan memahami Facebook Pixel itu apa, sebetulnya sesimpel ini sih. Nanti biar teman-teman biar ada bayangan gitu ya. Saya akan coba, ntar ya. Saya akan coba ulangin lagi biar teman-teman ada bayangan. Maksudnya apa yang saya bilang piksel tadi. Jadi, saat saya sudah ke halaman ini, saya akan coba clear activity dulu ya. Saya clear activity, kita akan ulangin prosesnya. Biar teman-teman ada bayangan ya. Maksudnya, saat saya klik open website, akan kebuka lagi ya halaman tadi. Dan pikselnya akan ketrigger otomatis, teman-teman, di bagian sini. Nah, kalau misalnya, teman-teman klik misalnya tombol ini, kadang-kadang dia bisa nangkap, teman-teman, berapa activity. Misal, saya akan klik halaman block, halaman lain gitu ya. Nanti teman-teman akan lihat di sini, dia akan nambah lagi eventnya. Nah, dengan data yang berbeda, teman-teman. Nah, jadi ada kunjungan ke dalam halaman block. Jadi, di sini saya sedang di halaman block. Kayak gitu ya. Atau misalnya kita pergi ke halaman, misalnya, about, misalnya. Maka nanti akan muncul lagi nih, proses baru, yang mana orang yang sama, ya, IP yang sama, dia berkunjung ke beberapa halaman yang lain, misalnya kayak gitu. Nah, kayak gini, ada ke halaman about. Di mana saya ada di halaman about. Jadi, sekali lagi ya, teman-teman. Fungsi dari piksel adalah, dia bisa ngasih kita, dia bisa mencatat sebetulnya, si Facebook bisa mencatat, seseorang yang datang dari Facebook atau Instagram nantinya ke sebuah website, yaitu website yang ada pikselnya, dia akan bisa menangkap semua aktivitasnya tadi. Dia ke halaman mana, kemudian teman-teman nanti bisa tentukan. Kalau dia ke halaman ini, berarti halaman ini tuh, dia tergolong tertarik atau berminat, misalnya. Sehingga kita bisa menarget mereka lagi dengan namanya fitur retargeting. Jadi, ya, pada dasarnya piksel itu sesimpel itu, teman-teman juga udah lihat prosesnya dari yang website tidak ada pikselnya sampai ada pikselnya, gitu ya. Biar teman-teman ada bayangan, dan sebetulnya gimana cara pasangnya. Dan sekali lagi, cara pasangnya sebenarnya sesimpel, teman-teman perlu cari lokasi di mana teman-teman bisa menyematkan yang namanya HTML code di setiap landing page builder, entah itu WordPress, entah itu apapun itu vendor yang lain. Kurang lebih sih, itu yang saya bisa jelaskan ke teman-teman pada video kali ini. Semoga bisa ngasih satu-dua hal insight, gitu ya. Kalau teman-teman bingung, juga kita bisa dikunci di komentar bawah. Dan jangan lupa buat subscribe di channel kita untuk dapatkan video-video terbaru lainnya. Feel free juga teman-teman bisa berkunjung ke website kita di social media marketer.id di linknya ada di channel deskripsi, gitu ya. Biar teman-teman bisa lihat banyak update-update seputar artikel terbaru tentang social media. Termasuk teman-teman juga bisa belajar dengan kita lebih detail lagi tentang di banyak modul-modul kelas online gratis yang bisa teman-teman ases langsung di website social media marketer.id. Dan itu aja sih isi video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video-video yang lain.